Sama kolam proyek ya mas Dewa 19 Ya jadi memang kita pelayan publik itu kan luas Sebenarnya ya semua terkait dengan pelayan publik ya termasuk tadi sih Termasuk ada apa Pelayanan yang bisa putar disampaikan mas Tirana Bisa disampaikan ke sepat yang lapor Karena kami juga sudah terhukum dengan kepentrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Terus beberapa dinas Yang ditek dan juga Jadi nantinya kalau misalnya ada permasalahan yang terkait dengan yang tadi disampaikan Nanti bisa disampaikan ke sempatan lapor Tapi biasanya khususnya untuk yang kriminal Memang biasanya kita yang tidak bisa diadukan di lapor itu Biasanya yang kriminal Terus yang sudah masuk ke ranah hukum Penyidikan Jadi kita gak bisa mengintervensi itu Jadi biasanya kan kalau yang kriminal itu juga harus ada aduan khusus ke polisi Memang aturannya di perka Kaporinya memang ketika yang kriminal Ada usul kriminalnya memang harus mengagumnya langsung ke kepolisian Mau memberikan bukti dan sebagainya Jadi itu untuk yang dilapor Ya kalau misalkan hanya sebatas informasi Kami juga sudah terhubung dengan kepolisian Jadi kepolisian itu adunya ada di hiru waksu Itu juga nanti bisa kami sampaikan Tapi untuk dendam lanjutnya ya tetap memang Khusus untuk yang kriminal itu harus Mengagumnya langsung ke kepolisian Mungkin itu mas Kirana Terima kasih Mungkin nanti bisa kasih kawas ya mas Sama-sama lagi Kita sama nih Sama nih Oh iya ibu Kalau saya gak jadi Belang aja bu Silahkan Nama saya Friskan Dari KPM 4 Ya KPU KPM 4 Program B4 Kumbis Man kan punya Ya Dari Kana lapor itu Misalnya Ya apa-apa Cuma standar Nanti misalnya kita tanya Itu apa Cuma standar Nanti dikipatkan ke daerah Misalnya Masalahnya di daerah Kan ini nasional Nanti ke daerah Apakah Nanti ke daerahnya juga secepat Kemanganan Dengan Kalau kita Misalnya ke media sosial Pelayanan Dan apa Jawaban nanti Yang kami dapatkan itu Apa jawaban Cuma jawaban standar Kayak customer service Atau benar-benar Yang membuat kami Kuat Kuat Dalam daya Terima kasih ibu Dari KPM 4 KPM 4 Sleman Jadi Yang tuntas itu Yang kami harapkan Sudah menyelesaikan Setara substansi Permasalahannya Jadi bukan hanya Memang dilaporkan itu Memang minimal Ada respon awal Yang disampaikan oleh Si unit penyelenggaranya Tapi kemudian Mereka juga harus Memberikan jawaban Secara tuntas Jadi tuntas disini Memang harus ada Jadi sisi substansinya Memang benar-benar Masalahnya itu Bisa dijawab Secara substansi Jadi bukan hanya Normatif Jadi nantinya juga Dimungkinan untuk Tadi misalnya Melampirkan bukti Dukung jawaban Yang sudah di Proses dan sebagainya Jadi kami juga sudah Yang mengedukasi Apa Mesosialisasikan KPMD-nya juga Bahwa Ya nantinya memang Jawabannya itu harus Tuntas Dan itu nanti harus Di Nah memang Nanti berdasarkan Bisnis proses Kami Pengaduan Kelapor itu kan Tadi kalau beberapa Kanal itu kan Misalnya kayak SMS Terus kayak lapor.id Android Apa Dan beberapa Kanal lain itu Nah kalau lapor itu Kami supaya Memotong bisnis proses Memang biasanya Kami berikan Domain khusus Untuk Pemda Misalkan Sleman Sleman Sepasi Aduan Kirim ke 1708 Nanti pengaduannya Tanpa terlebih dahulu Ke Kemenpan Tapi dia langsung-langsung Ke Admin yang ada Di Kabupaten Sleman Jadi itu bisa mempercepat Bisnis proses Tapi setara Pengaduan itu Tetap termonitor oleh Kemenpan RB Terus kami juga ada Subdomain Jadi nantinya Itu juga bisa Dimanfaatkan oleh Pemdanya ketika Mensosialisasikan Jadi misalkan Sleman.lapor.go.id Nanti pengaduannya Ketika teman-teman Masuk ke Sleman.go.id Itu ya pengaduannya Langsung dikelola oleh Adminnya Sleman Jadi nantinya Berapa cepat Dalam menindang lanjuti Memang nanti Kalau secara nasional Seperti yang tadi Kami sudah ada Permain 62 tahun 2018 Tapi karena kami Mengaturnya serah nasional Kan trensnya masih terlalu Terlalu lama lah Bagi kami memang Tapi kami kan memang harus Sejujurnya saja Memang harus mengakomodir Daerah lain Karena kita NKRI Kapasitasnya kan masih beragam Antara dari mulai barat Sampai ke timur Jadi kita memang mengakomodir Maksimal Di angka 3 hari Tapi nantinya memang Harus diturunkan lagi SOP-nya di masing-masing Pemerintah daerahnya Misalkan ketika Kabupaten Sleman Ketika misalkan Penjelasan Kan nanti biasanya Akan terbagi Kedalam beberapa Klasifikasi Misalkan untuk permintaan informasi Yang sifatnya cepat Mungkin bisa diresponnya Selama hitungan jam Nanti itu akan ada Di SOP-nya dari masing-masing Pemerintah daerah Misalnya yang permintaan Yang tidak harus Terun ke lapangan Misalnya 5 hari Yang harus Terun ke lapangan Bisa sampai 60 hari Karena kami mengharapkan Memang dari SM4N Lapor ini Kenapa ada peran Ombudsman Mungkin yang Sudah jadi sahabat Ombudsman Kami menginginkan Nantinya ketika Pengaduan Pelayanan publik itu Disampaikannya dulu Ke instansi pemerintah Jadi memang di undang-undang Pelayanan apa Di undang-undang Ombudsman Juga sebenarnya Ketentuannya Walaupun memang Ombudsman tidak berhak Untuk menolak Pengaduan yang masuk Ombudsman Tapi idealnya Pengaduan itu Diselesaikan dulu Oleh instansi pemerintahnya Ketika instansi pemerintah itu Tidak Menyelesaikan Atau tidak puas Di instansi pemerintah Selama 60 hari kerja Baru itu Rananya ke Ombudsman Nah di SM4N Lapor ini Juga kita sudah Sedang Mengintegrasikan Dengan aplikasi simpel Punya Ombudsman Jadi ketika nanti 60 hari Tidak selesai Yang dilapor Nanti tinggal Digeser ke Ombudsman Dengan ketentuannya Sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman Yang jadi pertanyaan saya Justru sisanya 20-7% 20-7% Kalau yang tidak Tuntas tadi Ini akan diaparkan Apakah Dengan sendirinya Akan masuk menjadi Prioritas Kemanfaan berikutnya Atau Karena kadang-kadang Ini urgent buat Yang melapor Ternyata tidak dikantar Cinta dengan alasan Tanpa Seperti itu Seperti itu Apakah Nanti akan jadi prioritas Berikutnya Jadi kalau di kami sendiri Memang kan Kenapa tidak dijawab Itu memang biasanya Ada beberapa Beberapa hal Apakah memang Pengdanya yang belum terhubung Karena memang kami Memperseratkan Keterhubungan Pengdanya itu Dengan ada SK Team Jadi SK Team Yang memang ditangatangani Oleh kepala daerahnya Sebagai bentuk Komitmen Kepala daerah Sebagai pembina Pelayanan publik Diada di daerahnya Untuk menyelesaikan Pengaduan yang masuk Nah memang seringkali Untuk beberapa daerah Yang belum terhubung Misalnya kayak Case-nya kemarin Misalnya Seperti yang dicontohkan Yang di Yang di bawah Ranggulina Memang Depok itu Memang Dia belum terhubung Secara SK Team Sehingga memang Pengelolaannya Emang baru sebatas Diadmit Akhirnya Pengaduannya Belum terselesaikan Disana Ya kami tetap Untuk mendorong Itu Supaya